Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi ananda semuanya Apa kabar? Ustazah berharap ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan ustazah berdoa semoga ananda beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Baiklah untuk ananda semuanya Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmala Bismillahirrohmanirrohim Baiklah ananda sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini Jangan lupa juga untuk berdoa sebelum belajar Yuk kita baca doanya bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Wa amalan saliha Amin Baiklah ananda Untuk pembelajaran seni budaya kelas 9 pada hari ini Ustazah akan mengajarkan mengenai pengertian, aliran, dan tema dalam seni lukis Sebelumnya sudah mengenal ustazah belum? Baiklah jika belum mengenalnya Perkenalkan Nama ustazah Ustazah Rika Ardianti SPD Jadi dalam satu semester ini Ananda akan belajar seni budaya bersama dengan ustazah Sebelum kita memulai pembelajarannya Ananda harus membaca slide ini terlebih dahulu ya Jadi ada hadis tentang keindahan Yaitu Inallaha jamilun yuhib buljamala Yang artinya Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan Hadis riwata banik Jadi ananda Apa sih kaitannya dengan seni budaya? Ataupun apa kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari? Nah Jadi Berdasarkan dengan hadis ini Bahwasannya Dijelaskan Allah itu indah Dan Allah sangat mencintai keindahan Jadi kita sebagai hambanya Harus juga mencintai keindahan Dan kita juga Bisa menghasilkan yang indah Seperti lukisan 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 Atau yang Bisa kita gambar sendiri Tetapi Lukisan Allah Lebih indah dan sangat indah Seperti lukisan alam ini Nah Sebelum kita belajar lebih jauh Kita harus mengenal terlebih dahulu Apa pengertian dari seni lukis? Seni lukis itu adalah Seni yang mengapresiasikan kreativitas seseorang seniman Melalui bidang dua dimensi Seperti kanvas Papan Kertas Dan sebagainya Dengan cara melukis Jadi Ada unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensi yonal Unsur itu adalah garis dan warna Nah Hasil-hasil karya seni lukis Itu sangat beragam Sesuai dengan aliran Dan tema yang diangkat oleh Si pelukis Seperti itu ya Lalu Apa sih arti melukis itu Ustazah? Nah Melukis itu Adalah sebuah kegiatan Mengolah medium dua dimensi Atau permukaan dari objek tiga dimensi Untuk mendapatkan kesan tertentu Jadi Melukis itu adalah sebuah kegiatan Sebuah kegiatan Yang berkaitan dengan kesenian Seperti itu Aliran dalam seni lukis Itu menggambarkan ciri khas Dan gaya seorang pelukis Jadi Aliran dalam seni lukis Dapat kita lihat dari bentuk perwujudannya Nah Apa saja aliran seni lukis Di dalam seni lukis Jadi Ada Tiga aliran Yaitu Aliran representatif Aliran deformatif Dan aliran non-representatif Nah Ini adalah induknya Yang Ustazah Blok warna kuning Lalu Untuk aliran representatif Itu ada tiga jenis alirannya Yaitu Aliran naturalisme Aliran realisme Aliran romantisme Sedangkan Aliran deformatif Anda bisa lihat dengan kolom yang warna hijau Yaitu Ada ekspresionisme Impresionisme Surrealisme Dan kubisme Lalu Untuk aliran non-representatif Anda bisa melihatnya Di kolom warna ungu Yaitu Ada aliran abstrak geometris Dan juga Abstrak ekspresionisme Baik Mari sama-sama Kita Bahas Satu persatu Mengenai Aliran-aliran Dalam seni lukis Yang pertama Adalah Aliran representatif Jadi Ananda harus Mengingatnya Bawasannya Aliran representatif Adalah Perwujudan Gaya Seni rupa Menggunakan Keadaan Nyata Pada Kehidupan Masyarakat Dan gaya Alam Aliran Yang menggunakan Bentuk Representatif Itu Tadi Adalah Aliran Naturalisme Realisme Dan Aliran Romantisme Jadi Intinya Dalam Aliran Representatif Ini Wujud Dari Seni Lukis Ataupun Seni rupa Itu Adalah Nyata Ataupun Temanya Alirannya Itu Berdasarkan Kehidupan Masyarakat Dan juga Alam Nah Aliran Naturalisme Ini Adalah Salah Satu Aliran Dari Referens Sentatif Jadi Apa Si Itu Aliran Naturalisme Aliran Naturalisme Itu Adalah Aliran Seni Rupa Yang Berusaha Melukiskan Sebuah Objek Yang Sama Persis Dengan Keadaan Alam Coba Anda Lihat Ini Adalah Salah Satu Contoh Lukisan Karya Basuki Abdullah Jadi Itu Adalah Lukisan Tentang Laut Jadi Laut Itu Di pinggirnya Ada Pasir Putih Ada Pepohonan Ada Dinding Tebing Jadi Ini Benar-benar Tampak Nyata Dan Seperti Yang sering Kita Lihat Seperti Inilah Gambaran Laut Maka Basuki Abdullah Menggunakan Aliran Naturalisme Untuk Mengekspresikan Apa yang Ia lukis Jadi Paham Mengenai Naturalisme Jadi Ciri Aliran Seni Naturalisme Ini Wujudnya Itu Memang Sama Persis Dengan Sesuatu Yang Dilihat Oleh Mata Lalu Bagaimana Dengan Aliran Realisme Nah Aliran Realisme Itu Adalah Aliran Seni Rupa Yang Menggambarkan Keadaan Nyata Yang Benar-benar Ada Jadi Ciri Aliran Seni Yang Satu Ini Adalah Lebih Ditekankannya Suasana Dibandingkan Objek Dari Kenyataan Tersebut Nah Dalam Aliran Ini Pelukis Itu Memandang Dunia Tanpa Hayalan Artinya Yang Dilukisnya Itu Sesuai Dengan Kenyataan Sehari-hari Dan Tidak Didramatisir Nah Jadi Intinya Realisme Itu Nyata Bukan Hayalan Jadi Lukisan Itu Di Dalamnya Alirannya Itu Memang Benar-benar Nyata Yuk Coba Lihat Ini Ada Salah Satu Lukisan Dalam Lukisan Ini Adalah Kehidupan Nyata Yaitu Kehidupan Sehari-hari Juga Dan Ini Juga Sering Kita Lihat Mengenai Masyarakat Yang Sedang Bekerja Bekerja Seperti Mencabur Rumput Ataupun Memanen Hasil Tanamannya Seperti Itu Lalu Lalu Ada Aliran Romantisme Jadi Aliran Romantisme Itu Adalah Aliran Seni Rupa Yang Lebih Menampilkan Nilai-nilai Fantastis Indah Irrasional Dan Absurd Nah Jadi Aliran Romantisme Ini Tidak Hanya Aliran Yang Menggambarkan Tentang Seorang Pria Atau Wanita Saja Tetapi Aliran Romantisme Ini Dia Menampilkan Nilai-nilai Yang Lebih Fantastis Lebih Indah Lebih Irrasional Dan Lebih Absurd Lalu Pada Umumnya Di Dalam Aliran Romantisme Ini Alirannya Menceritakan Tentang Kisah-kisah Romantis Atau Dramatis Jadi Walaupun Dalam Keadaan Nyata Tetapi Masih Tetap Ada Unsur Dramatis Seperti Itu Ya Nah Aliran Yang Kedua Setelah Aliran Representatif Itu Adalah Aliran Deformatif Apa Itu Aliran Deformatif Apakah Ananda Sebelumnya Sudah Mengetahui Atau Sudah Pernah Membaca Nah Jika Belum Yuk Sama-sama Kita Pahami Nah Aliran Deformatif Itu Adalah Perubahan Bentuk Dari Aslinya Sehingga Menghasilkan Bentuk Baru Namun Tidak Meninggalkan Bentuk Dasar Aslinya Aliran Yang Menggunakan Bentuk Deformatif Ini Adalah Aliran Ekspresionisme Impresionisme Surrealisme Dan Juga Kubisme Baik Aliran Deformatif Cabang Aliran Deformatif Salah Salah Satunya Ekspresionisme Jadi Aliran Ekspresionisme Ini adalah Aliran Seni Rupa Yang Lebih Mengutamakan Curahan Batin Membuatnya Secara Bebas Baik Dari Dalam Batin Imajinasi Maupun Perasaannya Jadi Kalau Kita Menggunakan Aliran Ekspresionisme Berarti Di dalam Lukisan Kita Itu Adalah Sebuah Ekspresi Dari Diri Kita Sendiri Baik Ekspresi Dari Batin Kita Ekspresi Imajinasi Kita Maupun Ekspresi Dari Perasaan Kita Sendiri Nah Coba Ini Lihat Lukisan Karya Edvard Munch Nah Di dalam Lukisan Itu Benar Benar Tampak Ya Ekspresinya Seperti Ekspresi Bingung Ataupun Terkejut Ya Aliran Yang Kedua Adalah Aliran Impresionisme Apa Aliran Impresionisme Itu Setajah Nah Aliran Impresionisme Itu Adalah Aliran Seni Rupa Yang Lebih Mengutamakan Kesan Selintas Pada Suatu Objek Yang Ditunjukkan Ataupun Dilukiskan Jadi Ciri Aliran Seni Rupa Ini Yang Paling Menonjol Adalah Objek Yang Digambarkan Tidak Mendetail Atau Agak Kabur Jadi Kalau Impresionisme Ini Yang Harus Kita Ingat Adalah Lukisannya Agak Kabur Nah Bisa Anda Lihat Pada Lukisan Yang Ustazah Tampilkan Ya Jadi Ingat Impresionisme Itu Jenis Aliran Lukisannya Agak Kabur Lalu Cabang Aliran Deformatif Yang Ketiga Yaitu Aliran Surrealisme Aliran Surrealisme Itu Adalah Aliran Seni Rupa Yang Ditujukan Untuk Menggambarkan Objek Yang Sering Dijumpai Dalam Mimpi Jadi Ada Ciri Objek Dalam Aliran Ini Yaitu Keanehan Dan Kontrol Dibawah Sadar Dari Bentuk Objek Tersebut Jadi Yang Harus Kita Ingat Dari Surrealisme Ini Adalah Seperti Mimpi Ataupun Lukisannya Itu Terdapat Keanehan Oke Nah Coba Lihat Lukisan Karya Salvador Dali Ini Ya Selanjutnya Adalah Aliran Kubisme Aliran Kubisme Itu Adalah Aliran Seni Rupa Yang Cenderung Menunjukkan Usaha Abstraksi Objek Kedalam Bentuk Geometri Tertentu Untuk Mendapatkan Sensasi Dan Nilai Jadi Corak Yang menjadi Ciri Utama Aliran Ini Adalah Adanya Gambaran Yang Bentuknya Menyerupai Bidang Bidang Seperti Segi Empat Segi Tiga Silinder Lingkaran Bola Kubus Kerucut Dan Bisa Dilihat Contoh Dari Lukisan Yang Sudah Ustazah Tampilkan Selanjutnya Aliran Seni Lukis Yang Ketiga Adalah Aliran Non Representatif Aliran Non Representatif Itu Adalah Bentuk Dasar Dan Gaya Yang Sudah Meninggalkan Bentuk Aslinya Jadi Pada Prinsipnya Non Representatif Ini Lebih Menekankan Pada Unsur Formal Yaitu Struktur Unsur Rupa Dan Prinsip Estetik Nah Aliran Yang Menggunakan Bentuk Non Representatif Ini Ada Dua Yaitu Abstract Geometris Dan Abstract Ekspresionisme Yang Pertama Itu Adalah Abstract Geometris Abstract Geometris Ini Juga Disebut Juga Seni Non Objektif Setelah Itu Bermunculan Abstract Geometris Yang Lain Dengan Nama Berbeda Seperti Suprematisme Konseruptivisme Neofaletisme Dan Optical Art Jadi Pada Abstract Geometris Ini Cenderung Pelukisnya Itu Menggunakan Seperti Persegi Panjang Gitu Yang Dia Lebih Ke Bidang Geometris Nah Jadi Abstract Geometris Ini Menggunakan Bidang Bidang Geometris Yang Lebih Dijadikannya Lebih Aestetik Seperti Itu Seperti Yang Telah Gustaja Tampilkan Pada Lukisan Di Samping Nah Yang Kedua Itu Adalah Abstract Ekspresionisme Jadi Abstract Ekspresionisme Yaitu Aliran Yang Memiliki Dua Kecenderungan Yaitu Menampilkan Bidang Bidang Lebar Dan Warna Yang Cerah Dan Tidak Mementingkan Bentuk Yang Penting Adalah Aksi Atau Cara Dalam Lukisnya Jadi Dalam Aliran Abstract Ekspresionisme Yang digambarkan Pelukisnya Itu Adalah Hanya Coretan Coretan Saja Namun Coretan Coretan Itu Adalah Hasil Ungkapan Atau Ekspresi Dari Si Penulis Jadi Tidak Ada Bentuk Gambar Namun Hanya Dengan Coretan Coretan Warna Tetapi Itu Adalah Aksi Ataupun Cara Dalam Melukisi Penulis Nah Seperti Lukisan Yang Sudah Ustazah Tampilkan Nah Setelah Kita Mengetahui Pengertian Seni Lukis Aliran Aliran Yang Ada Dalam Seni Lukis Kita Juga Harus Mempelajari Tema Tema Yang Ada Di Dalam Seni Lukis Jadi Ada Enam Tema Dalam Seni Lukis Yaitu Yang Pertama Hubungan Manusia Dengan Dirinya Dua Hubungan Manusia Yang Ketiga Hubungan Manusia Dengan Alam Sekitar Yang Keempat Hubungan Manusia Dengan Benda Yang Kelima Hubungan Manusia Dengan Aktifitasnya Yang Keenam Hubungan Manusia Dengan Alam Hayal Jadi Tema Yang Ustazah Sebutkan Ini Dapat Dijadikan Acuan Atau Dapat Dijadikan Patokan Ananda Untuk Melukis Oke Sekian Penjelasan Ustazah Baiklah Lanjut Pada slide Selanjutnya Ada slide Tugas Jadi Ada 5 Tugas Yang harus Ananda Kerjakan Di dalam Buku tulis Jika kurang jelas Silahkan hubungi Ustazah 0819 9533 2081 Atas Nama Ustazah Rika Ardianti Terima Kasih Semoga Ananda Dan keluarga Selalu Dalam Keadaan Sehat Walafiat Semangat Terus Belajar Di Rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima